Viral kondisi terkini Lesti Kejora, lengan cedera hingga kerongkongan bergeser, ulah Rizky Bilar. Hai sahabat insert artis tercinta, sebelum kalian menonton video ini hingga habis, jangan lupa like, komen dan juga subscribe, supaya tak ketinggalan info-info menarik dari channel ini ya. Selamat menonton kasus KDRT dan Prahara dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, terus menjadi sorotan publik belakangan ini. Masyarakat tampaknya masih setia menunggu kelanjutan informasi dari kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mengejutkan ini. Keadaan Lesti Kejora disebut mengkhawatirkan, hingga harus diboyong ke rumah sakit usai dibanting dan dicekik oleh Rizky Bilar. Lesti Kejora pun diketahui sudah menerima perawatan selama dua hari berturut-turut, dan tak hanya fisiknya saja yang terluka, psikologis Lesti juga dikabarkan mengalami shock berat. Baru-baru ini juga beredar di media sosial kondisi Lesti yang dikabarkan mengalami cedera parah, hingga kerongkongannya sampai bergeser. Tak hanya itu, kabar yang sama juga disampaikan oleh pemilik akun Ad Superintendents yang terus memperbarui kabar Lesti Kejora lewat unggahan di Instagram story-nya sejak kemarin. Akun tersebut menyebut jika lengan Lesti Kejora bermasalah dan harus segera dioperasi. Akun tersebut juga menjawab pesan yang masuk untuk memberikan dukungan kepada pemenang The Academy musim pertama itu. Terima kasih semua untuk doa baiknya, mohon bersabar, pasti akan saya up tulisnya. Akun tersebut juga menuliskan keinginannya untuk mengunggah dan bukti kekerasan lainnya, namun ia masih mengurungkan niat tersebut. Akun yang dibuat sejak kasus KDRT itu mencuat, itu tampaknya dipegang oleh orang terdekat Lesti Kejora. Hal itu terlihat lewat unggahan video saat mengawal mobil berplat L35 Lar yang membawa Lesti ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sebelumnya, akun ini juga menunjukkan saat menemani Lesti melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT pada Rabu, tanggal 28 September tahun 2022. Warganet pun yakin dengan informasi tersebut karena dinilai cocok dengan pernyataan Lesti Kejora. Sandi Arifin menyebut jika kini Lesti sedang dirawat dan ditemani oleh pihak keluarga. Hingga kini, kasus kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora masih dalam tahap penyelidikan oleh kepolisian. Dua sahabat Lesti dan Bilar sudah diperiksa sebagai saksi, sedangkan Rizky Bilar akan diperiksa pekan depan. Wah gimana nih pendapat sahabat insert artis semua? Tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.